Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di dalamnya cooking ya Masya Allah olahan tahu kali ini ini enak banget ya teman-teman wajib nyoba Bahannya simple bikinnya gampang cocok banget buat cemilan di rumah atau buat takjil puasa ataupun untuk ide jualannya teman-teman Oke langsung aja kita ke bahan-bahannya ya Disini saya sudah siapkan tahu pong 16 buah Selanjutnya tahu pongnya ini kita bagi dua ya teman-teman membentuk segitiga seperti ini Nah setelah dipotong semua kemudian tahunya dibalik Nah untuk isiannya ini bisa diambil boleh juga tidak ya Selanjutnya disini saya sudah siapkan wortel satu buah kemudian wortelnya ini saya akan bersihkan dulu ya Selanjutnya setelah dibersihkan kita potong-potong kecil atau bisa juga diparut ya teman-teman Untuk bahan seluruh Selanjutnya siapkan daun seledri lima batang atau bisa diganti dengan daun bawangnya teman-teman Kemudian iris tipis-tipis atau potong kecil-kecil Untuk bahan selanjutnya siapkan mie goreng dua bungkus Untuk mereknya bebas ya mau pakai apa saja bisa juga pakai mie kuah ya teman-teman Ini mie-nya dibelah dibagi dua ya teman-teman supaya tidak panjang-panjang Selanjutnya mie-nya ini akan kita rebus dahulu ya rebus setengah matang aja jangan terlalu lembek ya Nah setelah mie-nya matang kita masukkan ke dalam wadah yang berisi wortel dan daun seledri ya teman-teman Kemudian bumbu mie-nya kita masukkan semua Kemudian tambahkan telur satu butir Tepung tapioca satu sendok makan atau bisa juga pakai tepung terigu ya teman-teman Kemudian aduk sampai tercampur rata Selanjutnya ambil satu persatu tahu dan beri isian mie Terima kasih telah menonton! Nah setelah tahunya kita isi kemudian langsung digoreng Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman Goreng hingga crispy tahunya ya teman-teman Nah kalau sudah garing angkat Wah Masya Allah Alhamdulillah olahan tahunya ini enak banget ya teman-teman Teman-teman wajib nyoba Rasanya enak, bahannya simple, bikinnya gampang, cocok banget buat cemilan di rumah, buat takjil puasa ataupun untuk ide jualan ya Baik teman-teman semoga menginspirasi dan bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum